hai 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 halaman 139 nomor satu nah disitu disajikan dalam tabel hasil panen masa panen 1 masa panen 2 masa panen 3 pertanyaannya satu jumlah panen terbanyak terjadi pada tahun berapa Nah itu ada panin 123 jadi nggak bisa langsung kita pilih yang mana harus kita jumlahkan dulu tapi kalau mau ngira-ngira boleh kira-kira bisa nggak ya dikira-kira uh ini jumlahnya rata jadi agak susah untuk dikira-kira kita jumlahkan aja setiap tahunnya Oke nah caranya tahun 2013 panen pertama kedua dan ketiga itu kita jumlahkan terdiket demikian juga 2014 15 dan 16 Oke jadi panen 2013 itu sama dengan ibu susun ke bawah aja ya ada 60 69 dan 76 nah kita tambahkan lalu tahun 2014 itu ada 75 ada 62 ada 73 kita jumlahkan juga betul nggak ibu angkanya takutnya saya melihat saya melihat Hai tahun 2015 itu ada 62 ini udah dikerjakan kelasnya 78 dan 69 Hai lalu 7 tahun 2016 ada 73 69 69 dan 70 eh kalau besok itu ada waktu live streamnya nggak karya jadi belajarnya online belajarnya online di YouTube kalau jam jam 10 tapi nanti ibu 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 lihat dulu ibu kemarin tadi recaranya nggak pergi tapi kalau bisa kita belajar ini aja kalau kalau saya nggak bisa ya ibu juga berkiranya makanya itu jadi satu hari ini Oke sudah ketemu tahun 2013 berapa 9 tambah 6 berarti sembilannya kamu tambah 1 jadi 10 6 nya sudah berkurang 1 jadi 5 sisanya masih 1 1 6 6 6 12 sama 7 12 13 sama 7 20 ya 20 ya 20 terus 5 tambah 2 tambah 3 10 masih 1 1 7 6 dan 13 13 sama 7 20 21 ya 2 8 10 sama 9 1 7 7 7 7 7 7 10 mat3 212 2 masih 8 11 8 8arted 6ernya 12 yang berapa kenapa 12 sama 7 14 sama 4Eh 11 sama 7 12 dan � wouldah 14 sama 7 12 1 terus jumlah panen terbanyak terjadi pada tahun 2016 iya kak 2012 ya oke berarti pada tahun 2016 ini terbanyak next nomor 2 selisih masa panen 1 dan 2 pada tahun 2014 selisih panen 1 dan 2 kita lihat fokus ke 2014 2014 panen 1 berapa panen 1 75 panen 2 62 gampang 75 karena selisih ya dikurang 62 sama dengan 5 dikurang 2 3 7 dikurang 6 1 jadi 13 ton mudah sekali ya 1 menit selesai nomor 3 oke nah ini agak susah anak-anak tapi kalau kalian bisa mengerjakan ya gampang nih disini ada soal kita disuruh menentukan banyaknya siswa dan diketahui olahraga kesukaan 60 siswa berarti diketahui data seluruhnya 60 siswa kalau diketahui data seluruhnya bu kok tahu itu data seluruhnya iya kan itu bunyinya kan gini berikut adalah diketahui mendengaran dari data olahraga kesukaan 60 siswa berarti ini semua kesukaan 60 siswa ada renang sepak bola basket bola tangis itu 60 siswa jadi seluruhnya berarti itu pakainya derajat apa persen kalau derajat itu berarti 360 360 iya 360 itu adalah 60 siswa 60 siswa ini diketahui jadi bagaimana cara mencari banyaknya siswa yang mempunyai yang menyukai bulu tangkis nah banyaknya siswa yang suka bulu tangkis caranya bagaimana langkah pertama itu kamu tentukan derajatnya tentukan derajat bagaimana cara menentukan derajat 360 derajat dikurang dengan derajat yang ada mulai dari 84 ditambah 180 84 lagi aja ya baru ditambah 102 bebas 102 kok gak jelas ibu nulisnya 102 nah sama dengan 360 dikurang 84 tambah 18 168 168 ditambah 102 0 72 berarti 270 ya 270 360 dikurang 270 berapa sama dengan 90 derajat jadi ketemu ya besar derajat bulu tangkis itu 90 derajat oke sampai disini itu baru langkah pertama langkah kedua langkah kedua itu mencari banyaknya siswa nah udah bisa langsung dicari ya jadi banyaknya siswa banyaknya siswa itu banyaknya siswa yang suka bulu tangkis itu sama dengan berarti ibu nulisnya banyak siswa suka bulu tangkis ya suka bulu tangkis tangkis sama dengan berapa berapa bulu tangkis yang ditanyakan kan banyak siswa yang suka bulu tangkis yang ditanyakan berarti kamu tulis prosentasenya atau derajatnya atau perbandingannya jadi 90 derajat ditulis disini per karena data yang diketahui itu adalah data keseluruhan 360 derajat sebanyak 60 siswa maka ditulislah 360 derajat dikali berapa ya dikali itu yang diketahui 60 siswa nah kalau yang diketahui itu misalkan sepak bola ada 10 siswa berarti pernya bukan 360 tetapi ya 84 jadi tergantung soalnya diketahuinya apa nah kebetulan ini diketahui seluruh siswa 60 ya berarti kita panggainya 600 360 tapi kalau diketahuinya renang renang sebanyak 50 siswa berarti pernya bukan 360 anak-anak tetapi pernya 102 derajat baru dikali 50 siswa ya jadi disesuaikan dengan soal nanti ada lagi di nomor 10 bagian oke nah tinggal kita sederhanakan ya ini boleh 36 dengan 102 atau dengan 6 dengan 6 aja yang gampang ya 36 dengan 6 ini dapat 6 ini dapat 1 nah terus 102 dibagi 6 102 dibagi 6 berapa mungkin dibagi ini tadi dibagi dengan 6 ya disederhanakan dengan 6 36 dengan 6 36 dapat 6 6 1 102 dibagi 6 dapat 1 ini 6 sisa 4 42 bagi 6 berapa 7 jadi sama dengan 17 siswa oke kalian kalian sudah lancarkan pembagian pestol nya kalau ada yang masih belum bisa pembagian pestol capri ibu ibu ajarin sendirian gak sama lo karena harus bisa ya karena dipakai terus pembagian pestol perkalian 2 digit 3 digit itu harus bisa alas 5 gak ada tawar-menawar mutlak harus bisa auto aduh sekarang nomor berapa nomor 4 lanjut nomor 5 nomor 5 jumlah siswa yang menyukai basket dan sepak bola adalah jumlah siswa yang menyukai basket dan sepak bola nah basket dan sepak bola kebetulan derajatnya sama ya karena sama kita hitung salah satu aja yaitu 84 derajat nanti baru ditambahkan atau dikalikan 2 ditambah dengan hasilnya atau dikalikan 2 oke ya nomor 5 nomor 5 itu yang menyukai basket basket ibu singkat aja ya basket nah basket itu berapa derajat 84 kamu taruh atas yang ditanya yang ditanyakan basket lalu pernya sama 360 ingat kalau mencari data mencari siswa mencari jumlah data maka 360 derajat itu di bawah tapi kalau mencari gambar untuk menentukan derajat atau menentukan presentase itu di samping kanan serat berarti kalau menentukan derajat ya berarti 360 terlalu di samping kanan di posisi ini jangan bingung kalau mencari derajat untuk menggambar kalau ini gambarnya sudah ada tinggal mencari datanya itu demikian juga dengan persen di buku kalian juga sudah ada caranya cuma kadang kita males melihat tapi lebih enak dari latihan soal aja sih jadi kita lebih ingat nanti kita juga akan yang dikasih tahu tadi halaman 141 membuat diagram lingkaran itu akan pakai cara seperti itu jadi dikali 100% atau dikalikan 360 tapi kalau sekarang kita mencari datanya maka 360 posisnya di bawah 360 persen baru dikali data yang diketahui tadi 60 sis wah gitu ya caranya sama tetap disederhanakan 36 bisa dengan 6 sama-sama dibagi 6 dapat 1 ini dapat sekarang 84 bisa dibagi 6 bisa ya 84 dibagi 6 dapat 1 6 sisa 2 turunin 4 24 dibagi 6 6 kali berapa hasilnya 24 6 kali 6 6 kali 4 jadi hasilnya adalah 14 siswa yang suka basket oke belum ya berarti yang ditanyakan gak basket aja bu yang ditanyakan apalagi itu basket dan bulu tangkis jadi kalau basket 14 kalau basket basket plus bulu tangkis eh plus apa iya plus bulu tangkis eh maaf maaf basket dan sepak bola basket dan sepak bola nomor berapa ibu ini nomor 6 bacanya sepak bola ya nomor 5 sepak bola sepak bola berarti sama dengan 14 kali 2 sama dengan 28 siswa oke udah nomor 6 mau coba dulu apa langsung dikerjakan aja nomor 6 ibu di halaman aja ya ada bener banget ya kenapa yang tadi itu kok di iya kenapa yang basket kelas sama bulu iya kok beda ya ini kan di plus kenapa di kali nah kebetulan basket itu kan derajatnya sama dengan sepak bola 84 jadi 2 kalinya basket plus sepak bola itu 2 kalinya atau 14 ditambah 14 aja ya kalau bingung ya di betul 14 ditambah 14 aja ya ini ditambah 14 gini ya oke sama 28 oke gitu ini mudah tapi kadang gak teliti milihnya 14 ya karena ternyata yang ditanyakan basket dan sepak bola ini jebakan banget bukan batman oke next nomor 6 selisih banyak siswa yang menyukai renang dan itu pertanyaannya adalah selisih renang dan ditangkis jadi renang dikurang BT ya sama dengan tau BT ditangkis ya 17 dikurang dengan 15 sama dengan 2 siswa oke udah kita sampai cover 10 ya dan novel A yang nomor 8 nomor 8 jumlah bacaan jenis novel dan cerita layak adalah novel berapa dilihat datanya dilihat grafiknya halaman 139 balik lagi 110 oke novel dikurang apa dikurang cerita rakyat ditambah jumlah ya bukan selisih jumlah berarti ditambah cerita cerita rakyat ya sama dengan novelnya 110 ditambah dengan 70 sama dengan 280 oke gembang banget ini soal bonus 9 apakah soalnya selisih jumlah bacaan yang paling banyak dan paling sedikit dipinjal oke jadi selisih berarti yang paling banyak apa berarti novel ya novel yang paling sedikit apa ya sama cerita rakyat cerita rakyat ini ya sama dengan 110 dikurang 70 sama dengan 100 dikurang 70 30 tambah 10 40 oke sudah ketemu ada gak coba oke B ya sekarang nah nomor 10 oke mau coba dulu atau langsung dibahas sudah ketemu belum oke ibu ada cara cepat ya ini ibu nanti mau bikin short video pakai caranya oke ibu ganti halaman baru aja halaman halaman 140 nomor nomor 10 ya nomor 10 konsentrasi perhatikan soalnya perhatikan diagram lingkaran rata-rata nilai ulangan harian di samping jika siswa dengan rata-rata nilai 7 adalah 12 anak maka siswa dengan rata-rata nilai 9 itu berapa anak nah disitu derajatnya sudah diketahui semuanya ya mudah sekali bagaimana caranya yang ditanya kamu taruh atas yang ditanya apa rata-rata ulangan 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 yang dapat 9 sama dengan berapa derajat ada 60 derajat pernya pernya yang diketahui diketahuinya itu adalah rata-rata 7 itu berapa derajat sudah diketahui 144 derajat baru dikalikan siswanya 12 anak sudah diketahui enak kan tinggal ngitung aja disederhanakan 144 disederhanakan dengan 12 dapat 1 ini dapat 12 yaitu tinggal 60 dibagi 12 disederhanakan lagi aja 12 sama 6 ini dapat 1 ini dapat 2 tinggal 10 dibagi 2 berapa 5 sudah selesai ada 1 menit oke gampang kan 5 siswa ada gak ada C jawabannya gimana mudah kan nah ini cara yang paling mudah ada cara lain juga ada cara lain terima kasih kelihatannya susah tapi ternyata gampang bu iya kan iya ini hanya kejadian kita menentukan ini menentukan ini loh 60 per 144 itu selalu jadi patokan yang ditanyakan yang ditanyakan itu apa yang ditanyakan ulangan yang rata-ratanya 9 nah itu derajatnya berapa kamu tulis disini ya enggak disitu ada 60 derajat kamu tulis disini di atas nah yang bawah ini 144 ini adalah yang diketaui diketaui 12 itu aja itu kuncinya disitu kebetnya disitu ya kenapa bisa 144 iya karena diketauinya itu yang rata-rata 7 jumlah siswanya 12 sudah diketaui kecuali kita derajatnya belum diketaui kayak soal nomor tadi nomor sebelumnya nomor 3 itu derajatnya kita cari dulu nah tapi walaupun enggak diketaui salah satu enggak diketaui tetap bisa kita cari tapi ini lebih mudah karena sudah diketaui semua derajatnya ada rata-rata 6 36 rata-rata 8 96 rata-rata 9 60 dan rata-rata 10 itu 24 derajat dan rata-rata 7 194 nah kita tinggal menyalikan doang kayak gitu mau soal kayak gini lagi soal kayak gini lagi gimana ya udah enggak ada ini adanya membuat tabel dengan membuat tabel lingkaran mau sekarang apa minggu depan kayaknya dalam minggu depan belum ulangankan ya saya saya belum saya belum berkait abu soleh baru sampai diagram gambar saya belajar oh gitu oke kalau gitu untuk membuat diagram lingkaran itu besok minggu depan aja ini ibu ulas lagi ya untuk nomor 10 ibu ulang sekali lagi karena ini soal sering muncul di soal ujian sekolah ataupun di apa nanti semua perang gitu ya kelas 6 juga nanti akan dikeluarkan lagi ibu ulang ya coba ibu ulang lagi kalau tadi versi cepat-cepat ya nanti ibu mau bikin short videonya nah disini yang jadi patokan itu adalah yang ditanyakan yang ditanyakan itu apa yang ditanyakan siswa yang rata-rata nilai ulangannya 9 rata-rata 9 boleh atau rata-rata ulangan 9 ulangan 9 ini ibu bikin versi lengkapnya nah rata-ratanya berapa kamu tulis di atasnya yaitu 60 derajat dibagi selalu itu yang ditanyakan pasti di atas apapun soalnya yang ditanyakan kamu taruh atas kamu belajar perbandingan misalkan kelereng A dibanding kelereng B berapa-berapa ditanya kelereng B nah perbandingan kelereng B kamu taruh atas itu pasti nah yang di bawah perbandingan bawah itu yang diketawinya ingat gak belajar perbandingan ini sama ya oke nah terus dibagi dengan diketawi nah ini ini ibu kasih keterangan ini ini derajat yang ditanyakan ini yang ditanyakan nah terus ada 144 144 derajat itu ini adalah yang diketahui yang diketahui derajat yang diketahui derajat yang ditanyakan oke baru setelah itu kamu kalikan 12 12 12 itu adalah data yang diketahui data yang diketahui oke nah itu patokannya kamu harus ingat itu ya jadi patokan jangan lupa oke nah setelah itu baru di kalau kamu gak mau coret-coret boleh ibu itu rumit banget dicaret-coret oke gak usah dicaret-coret misalkan di coret satu aja ya kalau coret itu harus mutlak harus ada dalam matematika penyederhanaan itu satu-satu ya tadi kan coretnya double-double kayak gitu jadi bingung jadi 60 ibu tulis lagi 60 per 144 dikali 12 langkah pertama yang disederhanakan coret 144 dengan 12 bu kenapa itu gak atas gak sama 60 ya boleh silahkan bisa aja yang penting kamu lihat ada kelipatan 2 atau kelipatan berapa itu kamu sederhanakan sebisa kamu dulu ya nah kenapa ibu langsung coret 12 karena ibu ingat bahwa 12 kuadrat itu sama dengan 144 karena di soal matematika biasanya itu ada 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 soal-soal yang memudahkan kita sebenarnya ya oke nah makanya ini langsung ibu coret ibu coret 12 14-nya dapat 1 4-4-nya dapat 12 oke sampai disini ibu tulis lagi 60 berarti tinggal 60 dibagi 12 dikali 1 dong ya gak tadi 12-nya udah ibu coret jadi 1 144-nya ibu coret jadi 12 dan 60-nya masih tetap nah sekarang 60 per 12 bisa disederhanakan lagi 12-nya dicoret dengan kalau 60 kegedean 6-nya aja boleh kalau 0 di bagian belakang itu boleh dipisah 0 di bagian belakang tapi jangan sampai misalkan 601 60-nya kamu kamu sederikan dulu enggak enggak boleh kalau 601 ada 1-nya di belakang enggak boleh misalkan 61-nya enggak bisa disederhanakan gitu ya tetapi kalau 60 0-nya dibiarin dulu boleh jadi 6-12-nya oke nah sekarang 12 dibagi 6 dapat 2 6-nya dapat 1 ya kan nah kalau udah seperti ini berarti kan sisanya tinggal 1 ada 0 di sini tulis 10 pernya per 2 10 bagi 2 sama dengan 5 sebenarnya bisa 60 dibagi 12 langsung 5 juga bisa tapi kadang masih mengingat-ingat itu butuh energi ya jadi mending dibor mudah aja 6 sama 12 oh iya 12 itu kali kali 6 terkalian 6 yaitu 6 kali 2 kayak gitu aja oke sampai disini mudah matematika itu mudah anak-anak yang penting kita jangan putus asa terima kasih